Kalau hasil negatif pulang lagi dengan bulan kini seperti itu ya Kalau kelompok yang ketiga, kelompok yang sudah terkena kancar paru Nah ini yang paling sulit Karena selain kita memberikan edukasi, kita juga harus memberikan support Support lahir baru batin Karena kita tahu kapan paru ini, angka harapan hidupnya sangat pentah Kalau tidak diobati setahun, kita nyampe ya, angka harapan hidupnya itu Bahkan ada yang berhitung di diagnosis, hanya pernyaruhannya menghitungan bulan Nah, edukasi apa yang kita berikan, harus kita berikan edukasi Kancar paru tadi bisa kita tangani dengan kemonerapi konvensional atau pun targeted therapy Kalau tidak di terapi, hasilnya celah Kalau di terapi, bisa menerpanjang usia angka harapan hidup setahun sampai dua tahun Bahkan pengalaman kita di malam, kanker paru stadion 4 yang kita obati dengan targetnya terapi Itu 48 bulan bisa berdahan sebelum menjadi progresif Nah, selain itu kita harus memberikan support secara psikis ya Karena kadang penderitaan kanker itu masih berdebat dalam dirinya sendiri Dalam diri sendiri itu apakah akan melakukan pengobatan secara medis atau penuh medis Nah, itu yang paling penting Kita di Bali ini, ah ini sakit Bali, gak usah kita diobati sakit Bali, kenan ini, kenan itu Jadi, pengobatan intinya tidak dijalani Nah, ini juga kita harus edukasi Bapak, Ibu, silakan berobat Bali Tapi tetap dijalani pengobatan intinya Jadi, kalau memang stadion lanjut, kita sarankan kemonerapi itu yang lain Mungkin seperti itu Kemudian, pertanyaan kedua tentang asbest Nah, ini pertanyaan bagus Asbest ini merupakan salah satu lompok nyakit balu kerja Yang peninggu konosis layar asbest Biasanya badu barang, besi, sitrosis, dan sebagainya Khusus untuk asbest Asbest ini memang berisiko tinggi terhadap kanker balu Khususnya mesotelioma Peradaan ya, mesotelioma Jadi, itu cancer yang menyerang pleura ya Cancer ganas menyerang pleura Jadi, asbest ini, debu-debu asbest ini berhukuran mikro Kalau tidak bisa kita lihat Kalau debu asbest yang berhukuran mikro ini masuk ke dalam sistem pernapasan kita Ini akan dimakan oleh sel-sel kita yang namanya makrofak alveolar Jadi, disana dia akan dimakan Tetapi, maksudnya si makrofak ini memakan asbest Supaya bisa dihancurkan Tetapi, karena bedoknya debu kristal buncing Si makrofaknya yang malah mati Nah, kalau itu berlangsung dalam waktu lama Itu akan membentuk suatu fibrosis yang luas Terjadi profilerasi sel yang banyak ya Nah, dimana sumber asbest? Kalau kita memang bekerja di pabrik-pabrik industri Tentu itu rupakan sumber utama Tapi, kita jangan lupa bahwa industri Selain industri, di rumah tangga Itu juga banyak asbest Yang paling sering adalah asbest Jadi, itu kalau berlangsung secara lama Seperti tadi saya jelaskan Kalau paparansat karsinogen itu berlangsung lama Itu akan memicu terjadi perubahan-perubahan Sebenarnya ada berita kanker baru Saya tidak berokok, saya hidup sehat Tapi, saya bisa kena kanker Nah, mungkin kita harus sedali lebih lanjut Mungkin di rumahnya Apakah pasbest yang rendah Apakah pasbest yang rendah Apakah pasbest yang banyak Dan seperti itu Oke, itu saja Terima kasih